Shalom sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada Saya Yovie Setiawan Saya Natasa Dan saya Joshua Kami semua dari Denpasar Bali Senang sekali pada hari ini Kamis 26 Agustus 2021 Kami akan membawakan renungan untuk kita semua Renungan ini selain bisa dilihat di channel Youtube Salam Fresh Juice Juga khusus edisi hari ini akan ditayangkan juga di Facebook Kekitaan FM Sebuah siaran rohani di Keningau, Sabah, Malaysia Mari saat ini kita haning sejenak Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Matius Bab 24 ayat 42 sampai 51 Yesus bersabda kepada murid-muridnya Berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang Tetapi ketahui lah ini Jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam Pastilah ia berjaga Jaga dan tidak membiarkan rumah dibongkar Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga Sebab anak manusia datang pada saat yang tidak kalian duga Siapakah hamba yang setia dan bijaksana Yang diangkat oleh Tuhan-Nya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya Berbahagialah hamba yang didapati Tuhan-Nya sedang melakukan tugasnya itu Ketika Tuhan-Nya datang Aku berkata kepadamu Sungguh Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya Tuhanku tidak datang-datang Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain Dan makan minum bersama para pemabuk Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka Dan pada saat yang tidak ia ketahui Maka hamba itu akan dibunuhnya Dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik Disanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Terima kasih Joshua Membaca dan merenungkan firman hari ini Mengingatkan saya kembali kejadian beberapa minggu terakhir ini Orang tua saya terkena covid Orang yang paling saya khawatirkan terkena covid Akhirnya kena juga Entah dari mana mereka terinfeksi Karena mereka termasuk golongan yang menjaga protokol kesehatan dengan baik Mereka juga takut keluar rumah selama pandemi Selalu pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan Bahkan pakai minyak kayu putih di maskernya Pokoknya perlindungan maksimal Sedih sekali pertama kali mendapat hasil PCR mama saya positif Tapi puji Tuhan mama saya semangatnya tinggi untuk sembuh Makan minum tetap dipaksa walau merasa mual Lima hari mama saya di rumah sakit Dinyatakan membaik kondisinya dan dipulangkan Tapi ternyata papa saya menyusul positif PCRnya Papa saya punya komorbid Ada gencing manis Dan gagal ginjal Tapi saat screening awal Ronsen paru-parunya masih bagus Dan pada waktu itu kasus di Bali itu benar-benar lagi tinggi-tingginya Di atas seribu kasus per hari Jadi cari rumah sakit itu susah sekali Akhirnya papa isoman sambil minum obat-obat untuk covid Lima hari papa isoman Kondisi papa semakin drop Kesadarannya mulai turun Mau gak mau harus masuk rumah sakit Akhirnya masuk ke rumah sakit umum pusat sanglah Sempat nginap di UGD sehari semalam Karena gak dapet kamar Tapi puji Tuhan akhirnya dapet kamar di rumah sakit khusus covid di Bali Yaitu di RSPTN Jimbaran Sejak mama papa saya positif Saat isoman atau di rumah sakit yang tidak boleh dikunjungi Doa novena kerahiman ilahi terus saya doakan Mohon kerahiman Tuhan agar mereka boleh sembuh dan terbebas dari penyakit ini Dan tiap saat membuat saya harus berjaga-jaga Pagi, siang, malam, juga tengah malam Kalau ada telepon dari mama, dari papa, atau telepon dari rumah sakit yang memberi kabar Dan saya gak tahu kapan mereka akan menelpon Membuat saya harus siap-siaga selalu Suatu kali dokternya menelpon menginfokan Papa saya kena serangan jantung dan harus masuk ICU Tuhan tolong papa saya Cuma itu doa yang bisa terucap Telepon yang biasanya jarang saya aktifkan suara deringnya Sekarang nyala Suaranya keras sekali Saat sedang praktek pun saya harus mohon maaf kepada pasien Karena mau mengangkat telepon dari rumah sakit Atau dari mama, atau dari papa Setelah akhirnya dirawat 14 hari Puji Tuhan, papa saya boleh purang Dan sekarang papa sudah dalam masa pemulihan Papa terkena efek dari long covid Jadi walaupun sudah tidak terinfeksi dan tidak menular Tapi masih ada pengaruh penyakit ini di tubuhnya Hai Injil, hari ini mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga Selalu siap sedia dalam hidup ini Sahabat Fresh Juice yang terkasih Benar sekali apa yang dikatakan istri saya Minggu-minggu ini sungguh membuat kami berjaga-jaga Dan waspada selalu dari covid Apalagi setelah covid ada di dalam keluarga kami Memang masa-masa sekarang ini Kata berjaga-jaga Cukup relevan untuk kita sekarang Bukan saja 2000 tahun yang lalu Saat Yesus mengatakan hal ini Tapi masa-masa pandemik ini Kita seringkali mendengar kata berjaga-jaga Kita harus jaga diri agar tidak kena virus covid Pakai masker Mencuci tangan Menjaga jarak Menghindari kerumunan Dan lain sebagainya Kita pun diajak untuk menjaga kesehatan kita Dengan minum vitamin yang cukup Berwarna raga Makan yang sehat Agar terhindar dari sakit Bukan saja itu Kata berjaga-jaga Juga sudah menjadi kewajiban bagi para suami Khususnya saat istri hamil Dan apalagi kalau waktunya Sudah mendekati kelahiran Selain semua persiapan sebelum bayi lahir dilakukan Juga sebagai suami harus siap sedia Menghantar dan menghantar Dampingi istri ke rumah sakit Apabila istri sudah mulai menunjukkan Tanda-tanda mau melahirkan Sahabat Fresh Juice Dalam Injil hari ini Yesus menekankan kita Untuk berjaga-jaga Dengan setia Dan bijaksana Sebagai orang yang memiliki Nama belakang setiawan Terkadang saya terbeban juga Mempunyai nama setiawan Karena apa yang saya lakukan Apa yang saya kerjakan Setidaknya harus mencerminkan Nama saya Yaitu setiawan Tapi setelah saya pikir kembali Ternyata Tuhan Memang punya maksud Untuk memberikan saya Nama setiawan Setidaknya Mengingatkan saya Bahwa apapun Yang saya kerjakan Harus saya kerjakan Dengan setia dan tekun Nah Injil hari ini Mengingatkan Untuk kita semua Untuk setia Berjaga-jaga Dan rupanya Bukan saja diperuntukkan Untuk yang punya nama setiawan Tapi berlaku juga Buat semua Bagi kita Pengikut Kristus Untuk senantiasa Berjaga-jaga Dengan setia Dan bijaksana Bagaimana kita Berjaga-jaga Dalam hidup kita Kalau pandemi Covid Mengingatkan kita Untuk selalu setia Dan taat Pada protokol Kesehatan Karena kita Tidak tahu Kapan dan dimana Covid Ada atau datang Pada diri kita Sebagai orang beriman Kita juga Diminta untuk Berjaga-jaga Dengan setia Dan tekun Melakukan pekerjaan Yang Tuhan Sudah Percayakan pada Kita Karena kita Tidak tahu Kapan Tuhan Akan Datang kembali Gereja Katolik Memang tidak Menekankan Pada kapan Atau tanggal berapa Tuhan akan Datang kembali Tapi gereja Mengajarkan Mengingatkan kita Selalu Untuk senantiasa Berjaga-jaga Setiap saat Berjaga-jaga Juga bisa berarti Kita selalu Menjaga Hubungan kita Dengan Tuhan Baik melalui Doa-doa kita Mendengarkan Sabdanya Dan Melayani Tuhan Dan sesama Berjaga-jaga Juga berarti Kita tekun Dan bertanggung jawab Atas pelayanan Yang Tuhan Sudah berikan Pada kita Tekun Melaksanakan Dengan tulus Dan tanpa beban Karena kita Mau menyadari Semua kebaikan Yang Tuhan Sudah berikan Dalam hidup kita Berjaga-jaga Juga berarti Kita mau Menyadari Bahwa Tuhan Selalu hadir Dan datang Dalam hidup kita Yang seringkali Tanpa kita sadari Tuhan selalu Memberikan yang terbaik Menurut pikiran Dan kehendaknya Melalui kejadian-kejadian Kecil Yang kita alami Setiap hari Sahabat Fresh Juice Yang terkasih Jangan menunggu Tuhan datang Seperti pencuri Seperti yang dikisahkan Dalam Injil Hari ini Mari mulai hari ini Kita selalu Berjaga-jaga Di dalam doa Dan pelayanan kita Dengan setia Tekun Dan bijaksana Dua minggu ini Kami membuat doa Sepuluh menit Dengan mengajak Beberapa sahabat Fresh Juice Untuk berdoa Bersama selama Sepuluh menit Jam sepuluh Waktu Bali Atau waktu Indonesia Bagian Tengah Bagi yang ingin mengikuti Bisa bergabung Dalam Zoom Dengan link Bit.ly Garis miring Doa sepuluh menit Atau bisa dibaca Di video ini Di Youtube Salam Fresh Juice Mari kita mempersiapkan Kedatangan Tuhan Dengan senantiasa Berjaga-jaga Dalam hidup kita Ada sebuah lagu lama Yang seringkali Kami nyanyikan Saat kami Awal-awal Melaini bersama Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku Sungguh mengasihimu Yesus Kau yang mahat tahu Dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi Yang menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi Tersembunyi bagimu Tersembunyi bagimu Tak ada yang tersembunyi bagimu Tak ada yang tersembunyi bagimu Tak ada yang tersembunyi bagimu Ajar kami Ajar kami untuk selalu Ajar kami untuk selalu tekun dan setia Untuk melaksanakan segala perintah-perintahmu Tuhan Terima kasih ya Yesus Engkau kami puji dan kami sembah Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sahabat Fresh Juice Terima kasih Sudah mendengarkan Renungan ini Melalui channel Youtube Salam Fresh Juice Dan juga melalui Facebook Kekitaan FM Keningau Sabah Malaysia Sampai jumpa kembali Ingat Jaga kesehatan Dan salam Fresh Juice Selamat menikmati Selamat menikmati